Intro Halo sahabat Berbis, sahabat G-Light Kita jumpa kembali dalam Berbis malam hari ini Dan seperti biasa dalam perbincangan singkat nanti Anda akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru ya dalam Berbis Dan malam hari ini seperti biasa kita sudah ditemani oleh Pak Meriza Hendrik dari Strategies Management Bandung Yang nanti akan mengubah satu topik yang sangat menarik sahabat G-Light Bagaimana kita bisa memenuhi komitmen kita atau walk the talk Selamat malam Pak Men Selamat malam Pak Men Gambarnya baik ya, malam hari ini Alhamdulillah dan harus tetap semangat Kalau ini kita bahas materi yang berbisnya gampang di ucapkan Tapi belum tentu Sangat sulit untuk dilaksanakan ya Pak Meriza Padahal itu menjadi key success factor Ya, dan karena ada peribahasa lidah tak bergulang Waduh, tentunya susah juga ya Baik Pak Meriza Silahkan Pak Meriza Baik Selamat-selamat Berbis, ketemu lagi di program Berbis malam ini 2 November 2018 kita bersama binang bang kita TDI Dia adalah owner daripada virus, sebuah usaha yang bergabung di dalam kulineri Saya tahu dia tidak hanya bicara bikin korak, tapi juga bicara pendidikan Dia sering bikin nama-nama iklim kelas Malam ini saya akan membawakan sebuah tema Ya, bagi saya ini sangat berhubungan dengan entrepreneur yang mindset Karena berbis buku sedang berbis Mempersiapkan untuk memperkuat mental Soalnya entrepreneur Dan temanya, poh Ya, jalankan apa yang sudah kamu ucapkan Nah, kalau masalah kemudian beli komen Nah, disini jelas bagaimana sejatinya seorang entrepreneur itu harus bisa menjalankan apa yang berjabat Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan Yang harus dipilih oleh seorang entrepreneur untuk waktu Bisa yang ingin ngobrol dulu Apa kabar, Teg? Alhamdulillah Ya, terima kasih sudah hadir di BELBIS malam ini ya, Teg Saya juga terima kasih sudah diizinkan untuk share ilmu Ya, pengelaman ya Teg, boleh sedikit tentang bisnis seperti apa sih dikenalkan ke sahabat-sahabat medis? Ya, boleh Saya bisnis di bidang kuliner ini sejak tahun 2012 Ya, itu awalnya saya cuma membuat kue-kue untuk sarapan Ya, karena waktu itu anak-anak itu banyak yang ingin sarapan Tapi si penjualnya hanya bikin gorengan Itu standar ya Karena mungkin yang menjual di sekolah juga kan Memang-memang mengeril penjual ya Tapi mereka tanpa melihat aspek kebersihan Jadi tidak memperlukan yang itu-itu Yang penting mereka jual untuk laku untung Teg, tahun berapa nih? Teg, tahun berapa nih? 2012 Teg, tahun berapa nih? 2012 Teg, nama usahanya apa tadi Teg? Dulu Ya, sekarang Ya, sekarang Sekarang itu papirus Apa sih produk umpulan Teg? Produk umpulan saya sih sekarang ada dua Yang satu yang frozen food Okay Frozen food Yang tadi yang sama-sama kita ini ya Kicipin gitu Semua ada seseorang ya Ya, ada seseorang ya Ya, ada seseorang ya Yang satunya lagi cookies Cookies Ya, cookies yang memang saya Kalau mungkin kalau orang-orang cookies itu bikinnya setahun sekali Kalau saya ya terpaksa Bukan terpaksa ya Kalau saya seminggu sekali saya bikin Karena memang satu untuk gelar produk Dan memang permintaan perasaan Alhamdulillah Teg, kan misalnya tema kita namanya Work Dan talk Seberapa Penting sih Komen itu buat seseorang yang terkenal Dalam barai Keseluruhannya dalam bisnis Sangat penting Kenapa dibilang sangat penting? Karena di saat kita bicara Dari awal ya Sudah kita Spakati bersama Di saat kita bicara Kok produk saya ini begini? Jadi kita harus Konsisten Memang itu produk saya Jadi jangan Saya bilang Misalkan saya bilang produk saya enak Produk saya menggunakan MSG Tapi begitu Satu ketika orang tahu Bahwa ternyata saya menggunakan MSG Nah itu udah Itu udah Kepercayaan mereka sudah tidak akan ada Cerah Iya, cerah Dan memang itu sangat saya jaga gini loh Pak Mer Jadi Bukan karena ada orang Saya mengemas produk saya dengan besi Tapi saya mah urusannya sama Allah Gitu Jadi dimanapun saya Saya tidak akan pernah tegak Kalau tidak mencucinya Tidak menyajikannya dengan baik Itu tidak akan pernah tegak Iya Jadi Sahabat-sahabat Dari Dewi tadi bahwa Ini adalah sukses banyak Dalam bisnis Karena Sekali Apa yang disampaikan ke konsumen Itu adalah Janji yang penting Kalau masyarakat puncak Jadi Dia tidak terpulang Tapi musim ini tidak terpulang Tapi dia bisa memudahkan Ini yang membayarin Nah Teh Kira-kira apa tips Buat dari Teh Untuk bisa Menjalankan Work the top Dalam bisnis Buat seluruh Kalau untuk saya pribadi sih Ya itu ya Apa Saya terus belajar Dan belajar untuk Menghasilkan Memang produk yang akhirnya Sangat menguaskan Dan cocok ya Terutama cocok dengan mereka Karena Kita tidak bisa memaksakan Agenda kita Jadi kita misalnya Idealistik Kita pengen Tak-tak-tak-tak Tapi kita harus Menggabungkannya Dengan selera pasar Jadi kalau kita Jalan sendiri Akhirnya kita Tidak punya pasar Iya Misalnya Kalau dikonsum Untuk dokter Bagaimana memahami Pasal itu Tapi dari sana lah Berkaitkan konsumsi Produk kita Ya itu Tapi punya pengolaman Ketika ada satu Komplen Yang bisa dibagikan Ke sahabat-sahabat Ya itu Ya itu tadi Kadang-kadang gini Mereka misalkan Pesan satu produk Misalkan yang lagi kekinian lah Teh Saya pesan ini Tapi bisa lah Oke Bisa Karena mungkin Dia mikirnya Dia hanya Dia hanya tahu Produk ini kekinian Dan dia ingin licin Dia tidak tahu Sil silahnya kue itu Ada berapa jenis Dan lain sebagainya Karakternya 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 Jadi begitu Dia pesan Dan dikirim Dan ternyata Di luar ekspektasi Dia Komplen Pernah menganggung itu? Pernah menganggung itu Pernah menganggung itu Gimana itu dia mengharapin dia? Lumayan Stres Nggak bisa tidur Karena gini Karena saya Saya sudah betul kok Gitu loh Mari kita Buka nil tes Sampai saya ajak si tete itu Mari kita buka nil tes Sebetulnya Yang tete ingin itu Kayak apa? Ya Nah dia cerita Yang saya inginkan ABC Sedangkan yang saya bikin DEF Nah Nggak nyambung Nggak nyambung Tapi itu Kedua-duanya itu ternyata Unsur si kue itu tadi Jadi kue itu terdiri dari dua ABC dan DEF Oke Sementara si tete itu Cuma kenal yang ABC itu Nggak lengkap ya? Nggak lengkap Nggak lengkap Dan saya khawatirnya Dia itu Bilang ke orang Ah si tete Nggak benar deh Saya juga pesan itu Nggak betul Dan orang yang diceritainya juga Orang yang memang Nggak tahu Nggak paham Nggak paham gitu Benar ya? Aduh Tapi begitu kita cerita Dengan orang yang kenal Dengan Seth Yang memang Sudah mumpuni ya Sudah Sudah Apa jam terbang Terbangnya sudah tinggi Dia bilang Udah teh Itu kan tinggal menjelasin Sebelumnya Kalau dia mau ngerti Jadi itu memang Ada dua jenis gue Yang begini dan begini Ya sungguh-sungguh Dia ngerti teh Tapi kalau dia tidak ngerti Ya tinggal kete minta maaf Kalau minta maaf sih Terus sudah sama satu Betul Dan sudah saya kirim Oh iya sih sudah maaf Jadi tinggal Dia mau lagi nggak Berhubungan dengan kita Tapi alhamdulillah Baik Akhirnya gitu Dan Oh iya kesempatan Oke Jadi Makasih ya teh Inilah fondasi Jadi kita sepakat ya bawah Kunci syukur seluruh orang itu Lakukan laptop ya Oke Baik sahabat-sahabat Apa yang sampaikan terdiri Bagi saya Seluruh akhir Ketika bicara bisnis Yang paling penting Itu bagaimana kita Memenuhi apa yang kita janjikan Apa yang kita sampaikan Kalau lagi saya Saya sibukkan ini Sama-sama Dan ada beberapa hal yang kita sampaikan Pertama Masukkan ke dalam diri kita Jadi saya lihat sendiri Melihat saya sendiri Di bawah Beliau baru mendekat kepada diri Beliau dalam Walk Itu beliau pencius Sesuatu Yang beliau Beliau sangat hati-hati Untuk menyajikan sesuatu kepada diri Beliau belajar dalam Bahasa saya sih Berata Overpromise Amir Duit Jangan terlalu banyak Tapi di bawah Tidak sesuai dengan Apa yang diberikan Itu berbanyak Dan mereka melakukan yang terbaik Untuk memenuhi janji Tidak Dan mereka bisa mengenakan Berupaya Bisa belajar Berupaya Mbak Google Bapak belajar beliau Diskusi sama saya Bagaimana bisa mereka Dengan sebenarnya yang sudah Dimentikan Kalaupun Berbeda dengan apa Yang sudah dimentikan Komunikasikan Ini penting Supaya Konsumen Siapapun Rekan kita Akan bisa memahami Oh kondisinya seperti ini Sehingga mereka tidak Menunggu juga Dan berakhir Beliau akan mengunci Di mana Kelomahan kita tadi itu Dan tidak menyebarkan Itu mungkin nyata ya Baik Baik sahabat-sahabat ya Seperti itu saja yang disampaikan Semoga Belbis kita melalui Tahun 2 November 2018 Bisa memberikan inspirasi Dan bahkan pelancaran buat kita Sejatinya kita Seorang depan harus Menjadi seorang pembelajaran Begitu saja Oke Terima kasih Selamat Selamat Apa yang disampaikan Bu Dewi tadi Dan sahabat kelaik Jangan sampai bisnis kita hancur Karena kita tidak bisa Memenuhi komitmen Yang sudah kita sampaikan Kita akan sepuluh kembali Di Belbis mendatang Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih